Ini kegiatan AVU, ASEAN Federation of Engineering Organization. Setiap tahun kita mengadakan annual meeting yang dirotasi di 10 negara ASEAN. Jadi kita menjapat giliran sekali dalam 10 tahun. Karena itulah maka acara ini acara yang cukup langka karena hanya terjadi 10 tahun sekali. Di pertemuan ini nanti kita akan memberikan sejumlah penghargaan. Tapi penghargaan tertinggi akan diberikan kepada Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena keberhasilan Indonesia selama 5 tahun ini dalam membangun infrastruktur. melampaui banyak kemajuan infrastruktur di 10 negara ASEAN yang lainnya. Jadi pembangunan ini tentu saja didukung oleh ribuan insinyur yang telah bekerja bersama-sama untuk memajukan infrastruktur di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Tapi sebenarnya penghargaan ini adalah milik para insinyur Indonesia. yang sudah tanpa lelah bekerja di lapangan, di daerah terpensil, di daerah perbatasan, dan di daerah-daerah perdalaman untuk membangun negara kita Indonesia. Sebetulnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang sepatutnya mendapatkan penghargaan ini bukan saya. Kerjasama antar insinyur di ASEAN ini penting untuk terus ditingkatkan, dan saya yakin setiap negara ASEAN punya kekuatan masing-masing. Dan asosiasi ini bisa memfasitasi para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka konferensi organisasi insinyur se-ASEAN yang ke-37. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.